Halo teman-teman, terima kasih telah menonton di channel kami yaitu Tetrahidron. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik saja ya. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai reaksi adisi nukleofilik pada gugus karbonil, baik itu aldehyda dan juga keton. Jadi teman-teman stay fokus dan disimak terus. Teman-teman, sebelum kita membahas mengenai reaksi adisi nukleofilik ini, sebaiknya kita perlu ketahui dulu apa itu gugus karbonil dan bagaimana sifat-sifat dari gugus karbonil itu. Baik, jadi gugus karbonil adalah suatu gugus yang terdiri atas karbon terhibridisasi sp2 yang terhubung dengan atom oksigen melalui satu ikatan sigma dan satu ikatan pi. Atau biasa kita kenal dengan sebutan ikatan rangkap 2 karbon oksigen. Itulah yang disebut dengan gugus karbonil. Bagaimana dengan sifat-sifat dari gugus karbonil? Sifat gugus karbonil yang pertama yaitu adalah bersifat polar dan juga reaktif atau mudah bereaksi. Kereaktifan gugus karbonil itu dikarenakan perbedaan nilai ke elektronegatifan atom O dengan atom karbon yang menyebabkan adanya polarisasi ikatan rangkap karbon oksigen. Elektron ikatan akan lebih tertarik ke arah atom oksigen yang lebih elektronegatif dibanding dengan atom karbon yang lebih elektropositif. Oleh karena adanya polarisasi ikatan ini, maka bagian atom oksigennya itu akan menjadi lebih kaya akan elektron atau bermuatan parsial negatif. Sedangkan bagian karbonnya itu menjadi miskin akan elektron dan bermuatan parsial positif. Sifat yang kedua dari gugus karbonil ini adalah gugus karbonil itu bersifat sebagai basal lewis yang lemah. Karena pada atom oksigen karbonilnya itu mempunyai dua pasang elektron bebas atau dua pasang elektron yang tidak dipakai berikatan. Satu pasang elektron bebas dari oksigen karbonil itu dipakai untuk bereaksi dengan suatu elektrofil. Baik itu sebuah proton ataupun molekul-molekul asam lewis yang lain. Seperti ini contohnya. Oleh karena dua sifat dari karbonil ini sehingga dapat diserang oleh suatu nukleofil ataupun juga bisa diserang oleh elektrofil. Dimana nukleofilnya itu akan menyerang masuk ke bagian sisi positif pada karbonil dan elektrofil akan masuk menyerang pada bagian atom oksigen yang kaya akan elektron. Kembali lagi ke reaksi adisi nukleofilik. Apa itu reaksi adisi nukleofilik? Dari namanya saja itu kita bisa tahu bahwa reaksi adisi nukleofilik itu adalah reaksi adisi atau reaksi penambahan sebuah nukleofil dan juga proton pada ikatan pi karbon-karbonilnya. Baik itu aldehida ataupun keton. Nukleofil yang ditambahkan itu bisa berupa anion atau ion negatif atau bisa juga sebagai molekul netral seperti air dan juga alkohol yang dalam hal ini itu akan kehilangan protonnya atau mengalami deprotonasi. Secara umum, untuk mekanisme reaksi adisi nukleofilik dan juga sebuah proton terdapat tiga jenis mekanisme reaksi yang kita ketahui. Yang pertama, yaitu reaksi adisi nukleofilik dengan mekanisme protonasi terlebih dahulu lalu kemudian diikuti dengan adisi nukleofil pada gugus karbonil. Mekanisme yang kedua, yaitu kebalikannya. Adisi nukleofil terlebih dahulu pada gugus karbonil yang kemudian diikuti dengan protonasi atau transfer proton. Dan mekanisme yang ketiga, yaitu protonasi sekaligus adisi nukleofil yang terjadi secara serempak. Kita bahas mekanisme jenis yang pertama, yaitu reaksi adisi nukleofil yang diawali dengan protonasi atau transfer proton dan diikuti dengan adisi sebuah nukleofil. Jika kita perhatikan, mekanisme ini akan berjalan dengan dua tahapan seperti yang sudah kita sebutkan, yaitu tahap protonasi terlebih dahulu lalu kemudian diikuti dengan adisi sebuah nukleofil. Silakan teman-teman catat bahwa mekanisme jenis pertama ini itu disukai oleh nukleofil yang sifatnya lemah saja. Misalnya nukleofil pelarut seperti air dan alkohol. Karena mekanisme ini terdiri atas dua tahapan, maka kita mulai dari tahap yang pertama terlebih dahulu, yaitu tahap protonasi. Pada tahap protonasi, karbonil dari senyawa aldehida dan juga keton pertama-tama direaksikan dengan sebuah proton yang berasal dari suatu asam. Hasil protonasi ini itu akan menghasilkan dua jenis zat antara. Zat antara yang pertama adalah sebuah karbonil yang terprotonkan dan kemudian beresonansi membentuk sebuah karbokation. Dari dua zat antara ini, struktur karbonil yang terprotonkan itu menjadi penyumbang utama pada tahap selanjutnya. Pada tahap protonasi ini bertujuan untuk mengaktifkan gugus karbonil atau membuat gugus karbonil itu lebih reaktif terhadap serangan nukleofil yang lemah, yaitu dengan cara menambah muatan positifnya. Karena nukleofil yang lemah itu tidak sanggup langsung menyerang pada karbon-karbonilnya, sehingga dibutuhkan protonasi pada langkah yang pertama. Selanjutnya, masuk ke tahapan yang kedua yaitu tahap adisi nukleofil pada karbon-karbonil yang telah terprotonasi. Gugus karbonil yang telah terprotonasi itu akan menyebabkan karbonnya itu menjadi lebih positif dan lebih reaktif terhadap nukleofil yang lemah. Sehingga nukleofil yang lemah seperti air dan juga alkohol itu akan mudah menyerang pada karbon-karbonil yang terprotonkan ini. Jadi nukleofil akan menyerang pada sisi karbon yang kekurangan elektron dan menghasilkan sebuah produk yang memiliki gugus hidroksi atau alkohol. Jadi ini dua tahapan pada mekanisme jenis yang pertama. Selebihnya, teman-teman bisa perhatikan contoh berikut, yaitu reaksi pembentukan suatu hemiacetal dari benzaldehida. Pembentukan suatu hemiacetal dari benzaldehida itu terbagi atas dua tahapan yang seperti telah kita bahas sebelumnya, yaitu tahap protonasi terlebih dahulu, di mana benzaldehidanya itu direaksikan dengan sebuah proton yang berasal dari suatu asam. Reaksi benzaldehida dengan proton itu akan menghasilkan suatu zat antara benzaldehida yang karbonilnya terprotonkan. Kemudian beresonansi membentuk benzaldehida yang karbonnya membentuk karbokation. Zat antara yang pertama di mana karbonilnya itu terprotonkan itu menjadi penyumbang utama untuk lanjut ke tahap yang kedua. Pada tahap yang kedua, yaitu tahap adisi nukleafil lemah, di mana zat antara benzaldehida yang karbonilnya terprotonkan akan menyebabkan gugus karbonil itu menjadi lebih reaktif, di mana karbonnya itu akan menjadi lebih positif. Sehingga karbon karbonil itu akan mudah mengundang masuk menyerang suatu nukleafil yang lemah. Misalnya nukleafil lemah di sini adalah suatu alkohol, lebih tepatnya adalah metanol. Metanol itu dengan mudah menyerang karbon pada karbon karbonil yang telah terprotonkan, lalu kemudian membentuk suatu ikatan. Selanjutnya, nukleafilnya akan mengalami deprotonasi atau kehilangan sebuah proton dan menghasilkan suatu hemiacetal. Suatu hemiacetal adalah suatu senyawa di mana salah satu karbonnya itu mengikat dua gugus sekaligus, yaitu gugus hidroksi dan juga gugus alkohol. Maka dikatakan suatu hemiacetal. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke jenis mekanisme yang kedua, ada beberapa hal yang perlu teman-teman ketahui pada mekanisme jenis yang pertama ini. Yang pertama, gugus karbonil itu bersifat basa lemah. Maka mampu terprotonasi oleh kondisi asam. Sehingga mekanisme ini itu kebanyakan berjalan dalam kondisi yang relatif asam. Jadi mekanisme jenis pertama ini itu berjalan pada kondisi yang asam. Kemudian yang kedua, pada tahap pengaktifan gugus karbonil, proton itu dapat digantikan dengan kation logam. Dan selain kation logam, juga bisa digantikan oleh molekul-molekul asam lewis, baik sebagai pereaksi ataupun katalis untuk reaksi adisi nukleofilik. Dan yang terakhir, kebanyakan reaksi adisi itu bersifat reversible atau dapat balik. Kecuali jika nukleofilnya adalah pereaksi gregnyar yang merupakan nukleofil yang sangat kuat, maka reaksinya hanya berjalan satu arah saja. Ini akan kita bahas pada mekanisme jenis yang kedua. Next, kita lanjut ke mekanisme jenis yang kedua. Kebalikan dari mekanisme yang pertama, yaitu reaksi yang diawali dengan serangan nukleofil yang kemudian diikuti oleh protonasi. Teman-teman perlu ingat bahwa mekanisme ini, itu lebih disukai oleh nukleofil basa yang sangat kuat. Misalnya saja adalah karbanion pada reaksi gregnyar. Dan juga ion hidrida, baik itu natrium boron hidrida, NaBH4, atau litium aluminium hidrida, LiAlH4. Seperti namanya, langkah pertama mekanisme jenis kedua ini adalah adisi nukleofil yang kuat ke dalam ikatan pi gugus karbonil membentuk anion alkoksida. Teman-teman pasti masih ingat bahwa dalam gugus karbonil terdapat polarisasi ikatan rangkap karbon-oksigen. Elektron ikatan rangkap itu lebih tertarik ke arah atom oksigen yang lebih elektronegatif, sehingga menyebabkan karbonnya ini kekurangan elektron dan bermuatan parsial positif. Atau bisa dikatakan karbon ini bersifat elektrofil atau kekurangan elektron. Oleh karena karbonnya itu kekurangan elektron, maka nukleofil yang sangat kuat itu dapat langsung mengadisi pada karbon karbonilnya. Dan elektron pada ikatan pi itu dipaksa keluar ke arah atom oksigen dan membentuk anion alkoksida. Kemudian, dengan adanya asam lemah, maka anion alkoksida pada tahap yang kedua akan mengalami protonasi, sehingga menghasilkan produk adisi nukleofilik. Jika nukleofiliknya adalah pereaksi gregnyar atau ion hidrida, maka produk adisi nukleofiliknya akan menghasilkan senyawa alkohol. Tetapi, perlu diingat, tidak semua nukleofil kuat akan menghasilkan senyawa alkohol, tapi tergantung jenis nukleofilnya. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman perhatikan pada contoh berikut, yaitu pembentukan senyawa cyanohidrin dari benzaldehida. Senyawa cyanohidrin itu dapat dilakukan dengan mereaksikan benzaldehida dengan anion cyanida. Anion cyanida itu merupakan basa kuat. Anion cyanida ini itu dalam bentuk larutan buffer, natrium cyanida dengan HCN, dan bisa juga kalium cyanida dengan HCN. Hasil kedua reaksi ini akan menghasilkan anion alkoksida, di mana dengan adanya asam lemah hidrogen cyanida, anion alkoksida itu akan mengalami protonasi, dan menghasilkan produk adisi nukleofil, di mana dalam hal ini dihasilkan senyawa cyanohidrin. Senyawa cyanohidrin itu adalah suatu senyawa yang mana terdapat dua gugus, yaitu gugus hidroksi dan gugus cyano pada satu karbon. Selain itu, dihasilkan juga anion cyanida. Inilah contoh dari mekanisme jenis yang kedua. Sebelum kita lanjut ke bagian yang terakhir, ada sedikit catatan mengenai mekanisme kedua ini. Yang pertama, mekanisme ini hanya berjalan dengan kondisi yang basah. Karena jika pada kondisi asam, nukleofilnya itu akan berkurang akibat bereaksi dengan asamnya, sehingga akan mengurangi jumlah nukleofil yang tersedia untuk reaksi, terutama untuk pereaksi gregnyer yang sangat reaktif terhadap keberadaan suatu asam. Catatan yang kedua, nukleofil yang digunakan di sini itu harus berupa nukleofil yang kuat, sebab gugus karbonil juga itu merupakan basa lemah, sehingga dibutuhkan nukleofil yang basanya lebih kuat dibanding gugus karbonilnya sendiri. Jadi itulah catatan mengenai mekanisme jenis yang kedua ini. Lanjut ke mekanisme jenis yang terakhir, yaitu tahap protonasi dan adisi nukleofil terjadi secara serempak, ataupun bersamaan. Hanya sedikit informasi yang saya ketahui mengenai mekanisme ini, tetapi yang bisa saya sampaikan bahwa mekanisme ini disukai oleh nukleofil yang kurang basah, bukan basa lemah dan juga bukan basa kuat, tetapi sifat basanya berada di tengah-tengah. Karena adisi nukleofil dan protonasi itu terjadi secara serempak, maka tahapan reaksinya itu hanya ada satu tahap saja, dengan mekanisme seperti ini. Nukleofil menyerang karbon-karbonil, kemudian terjadi protonasi, keduanya terjadi secara bersamaan. Tidak ada yang lebih dahulu. Lalu menghasilkan produk adisi nukleofil. Itulah yang bisa kita pelajari pada video kali ini. Video selanjutnya, kita akan belajar mengenai kereaktifan gugus karbonil di aldehida dan juga keton. Keduanya memiliki kereaktifan yang berbeda terhadap reaksi adisi nukleofil. Jadi itu saja, semoga bisa difahami dengan baik. Jika ada pertanyaan, silakan langsung tuliskan di kolom komentar di bawah. Saya Ahmad Nur, salam hangat dan mohon maaf saya jarang upload. Terima kasih dan see you. Terima kasih telah menonton!